kendala yang benar-benar di tengah laut ya mati mesin Sukaduka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia Permainan catur merupakan permainan yang menekankan strategi Hampir di semua permainan catur, langkah pertama selalu dilakukan oleh peon Peon selalu menjadi perintis dalam melakukan strategi dalam permainan catur Bahkan di tengah-tengah permainan pun, peon berperan tidak kalah penting dalam mengeksekusi strategi Dalam kehidupan nyata, baik di pemerintahan, organisasi, bahkan di yayasan sekalipun Tim perintis sangat berperan penting dalam mengembangkan dan mewujudkan visi sebuah organisasi atau pemerintahan Mengumpulkan data dan informasi penting, lalu mengunjungi daerah yang ingin dikembangkan merupakan tugas utama dari tim perintis Di tangan pengharapan, selain dari staff pusat yang bertugas mensurvei sebuah lokasi yang akan dijadikan senter tangan pengharapan adalah para koordinator wilayah Misalnya seperti pria lulusan sarjana kelautan asal Manado ini Wensi Pongkorong, sebagai koordinator tangan pengharapan wilayah Papua selalu bertugas mencari daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan pelayanan pendidikan yang layak di wilayah kerja Papua Pertama, Napan Yaur Napan Yaur itu 2016 akhir Mungkin sekitar bulan-bulan November, Desember Survei 2016 November Itu awal-awal kita survei Karena 2017 kita sudah menempatkan buru di sana Napan Yaur Jadi titik pertama yang saya survei itu Napan Yaur Napan Yaur pertama kali saya bukan dapat info Tapi ternyata satu tahun itu ada mahasiswa SM3T yang akan berakhir tugas di sana SM3T ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang diutus ke ujung-ujung pedalaman Untuk mengajar Pelosok gitu Mereka itu kayak KKN ya tugas akhir tapi praktek sepanjang satu tahun di Pelosok gitu Akhirnya hampir dia mengikuti tangan pengharapan itu dia cari saya Karena saya koordinator waktu itu di bagian Nabire Ketemu lah dengan saya Namanya Fai Akhirnya kita ngobrol-ngobrol Saya bilang saya enggak janji Dia bilang Pak kebetulan ada kapal yang mau pergi Saya pikir kapal apa Saya ada kapal jolor Bikin telinga Tuli kita naik kapal itu Itu kapal bukan speed Tapi kapal motor yang jalannya pelan sekali Dengan bobot yang besar Biasanya kalau titik pertama sudah ditemukan dan dibuka Maka akan lebih mudah untuk survei wilayah-wilayah terdekat dengan senter pertama Titik kedua yang saya survei Waktu itu setelah Yapen Yapen kebetulan saya pergi ke kabupaten paling ujung Kabupaten Supiori Itu kabupaten baru dirintis di Biak Ada kabupaten Biak baru ujungnya kabupaten Supiori Menyeleksi lokasi yang layak untuk dijadikan senter tangan pengharapan ini tidaklah mudah Ada kriteria minimal yang harus terpenuhi untuk bisa diputuskan menjadi senter tangan pengharapan Mulai dari jumlah anak-anak usia sekolah Fasilitas Reaksi masyarakat akan kebutuhan guru Sampai keamanan guru-guru bila nantinya dikirimkan ke lokasi tersebut Nah pertama Ibu waktu itu kasih standar ke saya Pak Wensi Untuk mensurvey titik Pertama itu Coba lihat tempat tinggalnya dulu Pertama kali ketika kami sudah jalan yang saya ceritakan tadi dari searmi kemari Tidak ada dapat sama sekali yang betul-betul kriteria Akhirnya Setelah kita jalan-jalan dari Biak itu tidak dapat Ketemu dengan teman Nah waktu itu dia kerja di dinas perikanan kelautan Sering keluar masuk di pedalaman yang mengecek mangrove Dikasilah foto-foto tentang Waisani Tapi dia waktu itu sampaikan ke saya munggui Nah Yang pertama tentu karena masalah paling mendasar di Papua itu pendidikan Pendidikan Yang pertama kali kami harus lihat kondisi pendidikannya Itulah yang menjadi dasar Di samping memang hampir seluruh kan masyarakat di pedalaman memang sulit ya Dalam segi ekonomi Tapi pendidikannya kalau tetap jalan kan kami anggap masih tetap baik ya Namun di banyak posisi yang kami lihat pendidikan yang tidak jalan Itu yang paling utama Sehingga fokus Waktu kita ambil sepakat pertama dengan Ibu Heni itu pendidikan dulu Kita akan taruh guru di semua titik-titik pedalaman yang kita ketemu Di mana tidak pernah belajar di situ Ketemulah tempat-tempat tadi Kami dengar di Napan Yaur Tidak pernah belajar Sudah 20 tahun mereka bilang Waduh 20 tahun tidak pernah belajar Kami ketemu di Waisani Ketemu dengan Bapak yang pertama itu disampaikan 2-3 tahun terakhir tidak pernah belajar Jadi inilah tempat-tempat yang harus kita kriteriakan paling utama Untuk kita buka sebagai senter Di mana guru-guru yang akan dikirim pertama-tama ke pedalaman seperti itu Yang pertama tadi itu pendidikan tidak ada gurunya Kalau memang benar-benar Yayasan Tanah Parapan ingin mendatangkan guru di situ Yang kedua Otomatis kita harus menempatkan guru di tempat yang layak Nah kalau guru biasanya harus ke tempat yang benar-benar Dia merasa nyaman untuk dia mengajar di sana Karena guru-guru tangan pengharapan Akan tinggal di situ hantu sebulan full Mungkin dia 2-3 hari di akhir bulan Baru dia mengirim laporan ke tangan pengharapan Tapi sepanjang dia ada terus di sana tinggal di satu tempat yang nyaman di situ Nah dipastikan juga kerjasama dengan masyarakat yang berkontribusi menjaga keamanan mereka Itu yang paling utama Karena kalau mereka tidak aman Tempat tidak nyaman Bagaimana mereka ingin mengajar di situ dengan baik Dan merasa ya nyaman lah istilahnya untuk ada di tempat itu Jadi di samping pendidikan tidak jalan yang pertama Ada tempat tinggal untuk guru-guru yang nyaman untuk mereka tinggal Kemudian keamanan guru-guru harus dijaga Demangan baik oleh masyarakat setempat gitu Selain di sisi timur Indonesia Di sisi barat Indonesia juga kebutuhannya tidak jauh berbeda Misalnya daerah Mentawai, Sumatera Barat Saya terpanggil untuk melayani anak-anak Mentawai Atau generasi muda Mentawai Itu sejak tahun 2013 Itu saya mendapat panggilan khusus Itu secara langsung dari Tuhan Lewat mimpi yang Tuhan berbicara kepada saya Dan ketika saya 2013 Saya datang ke sini dan waktu saya mau balik ke Padang Di tengah laut saya bermimpi Anak-anak seramai itu berteriak-teriak dari sini Memanggil saya untuk kembali mendidik mereka Mereka memanggil-manggil saya Pak Esrom Membalik untuk mendidik kami di Mentawai Dan itulah mulai saya ambil keputusan waktu itu Saya kembali ke Mentawai untuk melayani Esrom Nakmova Salah satu koordinator tangan pengharapan Untuk wilayah Mentawai Cukup sering melakukan perjalanan ke pelosok Mentawai Untuk mencari daerah-daerah yang membutuhkan pendidikan yang layak Jalur-jalur yang dilalui juga bukan perjalanan yang mudah Mentawai terkenal sebagai kepulauan Dengan tingkat ombak terbaik kedua di dunia bagi peselancar Urutan pertama masih dimiliki oleh kepulauan Hawai Namun, kondisi ombak yang bagi peselancar jadi surga Menyalurkan adrenalin olahraganya Justru merupakan tantangan terbesar dan sangat beresiko Bagi seorang Esrom dan juga guru-guru yang ditugaskan ke pedalaman Mentawai Aktivitas survei sangat berbeda dengan kunjungan Kegiatan kunjungan ke satu tempat pastinya sudah mengetahui Berapa lama perjalanan yang akan ditempuh Bagaimana kondisi perjalanan Berapa biaya yang dibutuhkan Bahkan kendala apa yang kemungkinan akan dilalui Sehingga bisa melakukan persiapan dengan matang Namun untuk survei Ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan sama sekali buta Dengan bermodalkan beberapa informasi Untuk survei kita belum bisa memastikan kemungkinan-kemungkinan apa yang kita hadapi Bahkan hasilnya pun belum tentu seperti yang kita harapkan Sehingga tidak sedikit survei yang tidak membawa hasil Dan tidak sesuai dengan kriteria Untuk daerah Mentawai Kondisi alam yang harus dihadapi saat survei Bisa saja harus melalui hutan dengan tanah yang lunak Dan tidak bisa dilalui kendaraan Sehingga harus berjalan kaki Beberapa ada yang harus melalui sungai yang sangat panjang Hingga membutuhkan waktu 5 jam Menggunakan perahu kecil dan sempit Di sisi lain kadang harus menyusuri sungai air payau Dengan dibentengi hutan bakau Bahkan juga melalui lautan lepas Yang dikenal dengan ombak besarnya tadi Uniknya, kondisi-kondisi alam ini walaupun sudah memenuhi kriteria dan sudah dijadikan senter tangan pengharapan Di musim-musim tertentu tetap mendatangkan tantangan yang tersendiri bagi guru-guru yang sudah ditempatkan di daerah tersebut Misalnya di Dusun Gotab, Mentawai Saat air laut surut, otomatis air sungai bakau ini ikut surut dan mengalir ke laut Ini membuat perahu-perahu masyarakat termasuk perahu guru-guru yang akan menuju dusun-dusun Untuk mengajar ke rumah-rumah siswa Atau kembali dari kota untuk membeli kebutuhan logistik Kandas di Lumpur Rawa Guru-guru dan masyarakat harus bahu-membahu mendorong perahu mereka Menyusuri sungai yang surut untuk bisa kembali ke Dusun Gotab Kadangkala kendala-kendala yang muncul selama survei juga tidak mudah Mulai dari cuaca, waktu, biaya, bahkan keselamatan pun menjadi taruhannya Kendala selama survei yang pertama tentu keadaan alam Itu jadi kendala Karena kita tidak memprediksi Pergi teduh, akhirnya pulang tidak bisa Saya pernah sudah jam 7 malam Sudah setengah perjalanan balik dari Survena Paniaur Balik lagi ke itu Karena sudah ombak besar di tengah laut Karena kan pergi dengan jolor Balik dengan jolor juga Karena waktu itu kan tidak tahu Ternyata mesti isi bensin Yang satu juta setengah itu bayang Ya soal isi pertalite waktu itu Jadi kami cuma naik numpang perahu yang bukan gratis sih Tapi waktu itu ikut Ikut tukang yang pergi ke arah sana Dan orang-orang yang kebagan ambil ikan Transportasi memang paling banyak berkontribusi Dalam tantangan merintis sebuah lokasi Untuk dijadikan senter tangan pengharapan Selain dari besarnya biaya transportasi Kalau melalui laut Ketidak tersediaan transportasi Juga bisa membuat kita tertahan Hingga berhari-hari Kendala yang benar-benar di tengah laut Ya mati mesin sih Perahu mati mesin Waktu itu kejadiannya Di Yapen Mati Kami sama Pak Frenki waktu itu Pulang survei Pulang survei Tiba-tiba Pahu kami hantam kayu besar Akhirnya Mesin mati Sukses Memang kita nikmati di masa depan Namun langkah pertama Jadi penentu dalam kehidupan Tak terlihat bukan berarti tidak berperan Karena semua Berawal dari sang pembuka jalan Terima kasih Anda telah menonton Tayangan jurni tangan pengharapan Sampai selesai Setelus hati Mengucapkan terima kasih Atas dukungan Anda Bagi pelayanan yayasan tangan pengharapan Bagi Anda yang ingin berkontribusi Dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia Dalam pemberian makanan bergisi Dan pendidikan cuma-cuma Anda dapat menyalurkan bantuan Anda Di nomor rekening yang tersedia Di layar kaca Anda Mari entaskan kemiskinan Di rakyat Indonesia Dengan terus menyatakan kasih kita Lewat tindakan yang nyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton